Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ikan vila Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama Bagaimana keseruan diskusinya Langsung saja kita simak video berikut ini Terima kasih Pertama penebusan Kedua perbuatan Ketiga pertobatan Keempat pengampunan Kesatu dan keempat itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau anda tidak masuk dalam penebusan Kedua ketiga dan empat tidak ada gunanya Tahu gak Terus anda berkata oke Saya gak mau masuk dari penebusan Langsung ke perbuatan Apapun yang anda lakukan Firmat Tuhan berkata sama dengan kain kotor Tidak ada satu orang pun Yang tidak berbuat dosa Ya Perbuatan apa yang bisa menghapus dosa Gak ada Kalau anda melakukan Saya melakukan dengan sempurna Gak mungkin itu namanya bohong Seperti yang Laksurosa katakan tadi Itu bohong sama sekali Tuhan Yesus pun Firmat Tuhan pun sudah menegaskannya Tidak ada yang sempurna Satupun anda gak sempurna Anda pasti terkutuk Itu dalam firman Tuhan Di hukum Torah Itu yang diajar Begitu Prasuma Ya Itu jelas banget Makanya tidak ada Kalau anda di perbuatan Anda mau lewati penebusan Anda pasti dibuang ke neraka Terus kedua Ya Habis dari perbuatan apa Apa Pertobatan Jelas setelah Tuhan Yesus bangkit Dia berkata bahwa Sejak sekarang ini ya Pertobatan dan pengampunan Harus sampaikan dari Yerusalem Kampe ke ujung dunia Jadi dia juga Memberikan pengampunan Apabila kita bertobat Kalaupun kita sudah menerima Kita berbuat Jatuh dalam dosa Itu ada pengampunannya Berarti percuma Tidak Perbuatan itu Akan ditimbang Sebagai upah Atau mahkota Ya kan Tapi kita pasti selamat Karena merima Tuhan Yesus Di penebusan Begitu loh Ada pengampunan Makanya Sumbu yang pudar Tidak akan dipadamkannya Ya Itu Jadi berbeda Kita dengan anda Nah anda gak Ambil-ambil Somot-comot ayat Ya kan Ayat ini ayat itu Ternyata comot Untuk memberi Untuk menyerang kekristenan Dan menyerang Rasul Paulus Bahwa ajaran itu Dibuatkan Rasul Paulus Nonsense Kamu tuh salah Ya kamu tuh sesat Kamu menyerangkan Ferman itu Dan menuduh Rasul Paulus Tujuannya apa Gampang Tujuannya simple Kita udah tau Ya Tujuannya apa Anda menyerang kekristenan Menyerang Alkitab Dan membenarkan ajaranmu Itu tujuannya Untuk apa Kamu ingin menolak Yesus Mendegresikan Tuhan Yesus Bukan sebagai Tuhan Tapi hanya sebagai Nabi Itu yang kamu lakukan Supaya efektif Kamu serang Rasul Paulus Bahwa kekristenan itu Adalah mengikuti ajaran Paulus Nonsense Kamu bong Oke bang Oke 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 Nonsense Kamu bong Oke oke bang Oke oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 ido nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah untuk kalau bisa kujawab Allah ya gitu saya maka ini ini saya ada dapat di dalam satu rukun iman yang satu rukun iman di dalam ambiya ayat 19 ini beriman kepada malaikat itu khususnya 10 malaikat yang diimani disitu ini beriman kepada Allah dengan malaikat ini maksudnya seperti apa gitu ya artinya kita harus percaya mal kepada malaikat-malaikatnya gitu loh harus mengimani kayak kita seperti kita percaya kepada para utusannya kan rasulnya nabinya malaikatnya rukun iman kan begitu caya kepada kitabnya cawalah rasulnya malaikat-malaikat takdir baik dan takdir buruk itu rukun iman oke oke berarti karena kalau kita definisikan tentang iman sendiri ya iman sendiri itu kan sebuah sebuah amanah bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati apa yang menjadi sebuah sudah sudah menjadi sebuah ketetapan itu iman sendiri nah apakah tidak bertolak belakang maaf saya bukan bertanya menguji ya ini ya bukan menguji tapi saya ingin tahu saya ingin tahu ya Bunda Rahma ya apakah tidak bertentangan ketika kita menjalankan rukun iman di rukun iman percaya kepada malaikat-malaikat dan Allah ini tidak bertentangan dengan eh kuran al-baqarah ayat 22 bahwa keesahan itu murni hanya untuk Allah saja gitu oh kalau keesahan itu apa ya beda-beda konsep ya itu kan rukun islam ya iya keesahan itu ya kepada penyembahan gitu loh bertuhan kita hanya bertuhan kepada Allah yang esa ya hanya satu-satu-satu enggak ada laisa kami selihi saya own atau kulhuallahu ahad enggak ada duanya ya walamiakullahu kuwan ahad tidak ada yang serupa dengan dia itu itu konteksnya kalau yang malaikat rasulnya itu kan kami tidak menyembah dia atau kami tidak beribadah kepada dia itu hanya apa ya perwakilan Tuhan ya misalnya kayak dia menyampaikan wahyu itu ya malaikatlah diutusnya kepada para rasul itu artinya apa ya kaki tangan Allah gitu ya malaikat adalah suruhan hamba dia termasuk hamba Allah suruhan Allah gitu ya menyampaikan wahyu pewahyuan kepada para nabinya para rasulnya ini bukan kami mengibadahi gitu loh dibedakan gitu bilang kita saja bilang bilang kita kalau kami kan nanti tidak enakan nah kita kita kami jadi ini kan kalau rukun Islam dengan rukun iman ini kan saya ambil satu konteks ya seperti tadi di dalam Quran Al-Baqarah ayat 62 tentang kemurian dan juga di rukun Islam itu tentang ambia di ayat 19 tentang beriman kepada malaikat dan itu ini kan sebuah parduai ya parduai benar nggak sebuah ketakuan yang sudah mutlak oke 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 ini saya pikir akan menjadi sebuah belum garot-gulunggar sekali dan bisa digocek gitu menurut orang Kristen gitu tetapi saya pingin tahu itu argumentasinya seperti apa karena ini parduai ini kan sebuah ketetapan yang mutlak bahwa kita harus beriman kepada keesahan Allah dengan malaikat itu iya artinya beda konteks ya iman kepada Allah dan iman beriman kepada para malaikatnya para utusannya para rasulnya beda konteks kalau kita kan udah jelas kalau di Al-Quran itu udah jelas ya aku ini Allah tidak Tuhan selain aku maka itu sembahlah aku atau ibadah lah beribadah lah kepada aku ya laksanakan sholat untuk mengingatku walaupun kita percaya konteks ya percaya kepada para malaikat ya karena kita meyakini itu adalah para utusan ya para hamba Allah utusan Allah kepada para rasulnya malaikat ya dan kalau para rasul itu perwakilan apa ya yang menyampaikan firman-firman Allah kepada para hambanya gitu loh para rasul ya jadi apa ya aku bilang ya beda-beda-beda penempatan kita tidak bisa menyamakan Allah itu ya satu-satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ersa Assalamualaikum Ersa, Bunda boleh izin menambahkan? silahkan silahkan tapi minta maaf bukan berdebat ya ini saya kan lagi belajar ya jadi bukan berdebat ini ya diskusi aja tadi kan berada di kehidupan nyatakan ada blunder gitu ya antara Al-Amdiyah ayat 19 dengan Al-Baqarah gitu ya Al-Baqarah ayat berapa gitu saya lupa 6-6-2, 6-3 Amdiyah ayat 19 ya nah brother Al-Amdiyah itu sebenarnya kan sudah sangat jelas ya bahwa disitu bahkan kalau brother Roti kehidupan boleh dipanjangkan sampai Al-Amdiyah ayat 20 jadi 19-20 gitu itu sudah sangat jelas dinyatakan bahwa malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angku untuk menyembahnya menyembahnya siapanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi berapa botol masuk banjaya berapa botol masuk banjaya ya kurang surat mariam ya sudah kuasai bahasa Arab sudah kuasai naus Arab ha Gibril menyeru dari tempat yang iya sabar waduh hehehe sabar apa botol itu bacanya tumpat ada kata tulis Gibril sabar 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 dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Quran yaitu ketika ia menjauhkan diri terdapat ya ya menjauhkan diri mau menyendiri untuk beribadah kepada Allah ke suatu tempat di sebelah timur ini terus apa yakni di di sisi timur Baitul Maqdis terus kenapa di sini ada baca sampai 35 Aduh 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 sementara ini terjemahnya yang tertulis Gibril hmm dari mana itu terjemah ini bisa memunculkan Gibril aduh ini kurang surat mariam 16 katanya tadi terus mana ini apa yang mau dibaca ini pak tadi sudah baca hmm 16 17 18 kurang surat mariam berapa tadi banjaya 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 aduh banjaya saja yang bacal kurannya itu jangan suruh kita kita tahu iya di kurang surat mariam berapa 16 kenapa disitu pak hmm nah baca juga tes arabnya biar bapak ngerti karena bahwa bapak mau nilai kita di mariam juga sama dengan kita aduh ada nggak tertulis Gibril jangan cuma ngomong-ngomong doang eh kurang surat bapak eh aduh tadi 16 ini masuk di berapa lagi ya mariam 16 sampai 35 adakah di sana tertulis Gibril terus kenapa iya terus kenapa tadi sudah dibacakan tadi 16 di mana dimana dimana mana surat berapa nggak ada di mariam sini bung waduh ini kurang surat dan ceritakanlah kisah mariam di dalam Quran yaitu ketika ia menjauhkan diri terdapat mariam menyendiri untuk beribadah kepada Allah nah ke suatu tempat sebelah timur yakni tempat di sisi timur tempat listrik mana ini apa yang makinnya Bapak Jaya ini yang jelas Pak jangan kejang-kejang lu ah nih saya tuntun ya ya lo kok tuntun kurang surat bayam berapa hehehe bapak mau tuntun siapa enggak tahu juga ini kurang surat bayam berapa berapa botol berapa botol mariam masuk Pak baru naik sih ayo ayo dibaca baca 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 cepat bapak kan kau saya Al-Quran baca itu tulisan Al-Quran nya juga sekalian artinya karena Bapak bilang tulisannya beda dimana dimana beda baca dengan Al-Quran nya hehehe so tahu lu Bapak 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 Jaya ayat berapa ayat berapa ayat berapa Al-Quran ayat 19 terjemahannya tertulis iya dalam tanda kurung Jibril berkata surat apa Mariam berapa surat apa Mariam 19 oh iya iya tar tar jangan nangis dong Pak sampai 30 hahaha hahaha tidak terjemah 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 Bapak ini udah dekat-dekat buka juga Bapak inget tawa ya kurat 19 ya terjemah kala kala innama ana rasu ana rasulu rabbi ki ee rabbi ki lil rbikila abaha laki gulaman zakia terus kenapa Pak adakah tertulis Jibril terus ya sabar ya sabar tidak ada lanjut ayat 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 21 ayat Bapak mau cari apa-apa bunuh zul abad-abadu asbab nuzulnya ini enggak tahu-enggak berpaksud-enggak iya 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 sekarang ya Jibril berkata Iya kenapa Pak ya Jibril berkata sesungguhnya aku ini hanya lah seorang utusan Tuhanmu ya Ni aku bukan menai terus kenapa disitu ternyata tulis kolak iya kak kolak terus kolak kolak bukan kolak, kolak itu makanan coca kola astagfirullah makanya nah ini pak rasulurabiki ini ini apa utusan berarti ini utusan sama jibril pak terus apa asbab menunculnya dong ah bapak ini sih kalau di tidak ada asbab menuncul cuma ada asumsinya aduh bapak, apalagi nanti jawab ya pertanyaan saya tidak jawab loh, apalagi terperinci iya terus kenapa iya, kenapa iya jibril itu kan yang membawa wahyu itu kan siapa jibril ya terus kenapa lagi apalagi gak pengaruh buat kita itu pak gak goyang iman saya semua islam gak goyang atau siapa kata jibril sementara ditakarapnya tidak tertulis jibril emang itu bapak tahu asbabu nusul bapak paham itu asbabu nusul ya Allah kalau tidak paham dengan al-quran kalau tidak paham dengan al-quran apa arti kan al-quran itu berbeda dengan kitab kamu apa dengan tidak tertulis jibril kemudian ada asbabul kemudian menjadi tertulis jibril tidak lah hei 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 kalau memahami al-quran itu ada asbabu nusul kan utusan ini siapa pak kala inna ma'ana rasuluh nah apa karena bukan jibril jadi tidak berani nulis jibril coba kalau pernah ketemu hei 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 kamu tahu gak tentang ilmu nausara balagal tahu gak itu makanya kamu cuma umat terjemahan gitu loh jibril berkata mana ada tertulis jibril kola mana tertulis jibril kola kola itu pak kola itu artinya berkata berkata siapa yang berkata disitu berkata siapa kata jibril tentu berani kola jibril lu tahu lupa astagfirullah itu firman Allah kalau tidak tahu pak mas babon usul itu firman Allah seperti contoh ya contoh saya berkata kepada sabar 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 pak sabar gini sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu berarti yang berkata siapa saya berkata tentang firman Tuhan gitu ya jelas siapa ya gini bang jibril berkata dia berkata dia menyampaikan ini firman Tuhan gitu loh gitu aja pak ya bang jayabadi untuk memahami tata bahasa bahasa arah yang di dalam Al-Quran harus menguasai namanya nah disini kamu menyampaikan nah disini disini yang disampaikan disebut dengan Rasul Robiki adalah jibril sebagaimana di dalam surat Al-Haq juga ada penyampaian seperti itu nah Rasul Karim ini siapa ya jibril nah jadi pemahaman dari Al-Quran itu tidak sebanding dengan bibelmu jibril berkata betul seperti saya gini loh pak saya sampaikan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhan jadi saya berkata kepada bapak yang saya katakan ini adalah firman Tuhan gitu ya pak ya ngerti gak udah ya udah saya jawab ya sekarang jawab pertanyaan saya jawab pertanyaan saya kalau enggak saya turunin yuanes 17 ayat 1 silahkan buka itu cuman simple loh coba buka yuanes 17 ayat 1 simple ayat 40 udah 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 saya tanya dulu sabar sabar saya saya kasih pengertian lu banjaya banjaya dengerin saya dulu Al-Quran itu adalah tulisan yang sudah ditulis sedemikian indah di dalam hurufnya sampai-sampai orang Arab yang orang bilang berkata bahasa Arab tulisannya sama tapi tidak mampu merubah Al-Quran itulah Al-Quran kitab suci Allah tidak bisa dirubah walaupun orang Arab yang hasil ditulis yang Arab karena disitu termuat tulisan yang terindah sudah kata-katanya sudah terindah tidak sama dengan bibel bibel hanya tulisan biasa dapat dirubah oleh manusia itu saja indah dari mana saudaraku sudah jawab-jawab aja Pak Yohana 17 ayat 1 eh bang sudah jangan cuma-cuma mau bertanya kamu gak mau menjawab Yohana 17 ayat 1 bang Jayabadi bang Jayabadi bang Jayabadi kita kan sudah menyampaikan Rasul Rasulun Rupiq itu adalah Jibril sebagaimana di dalam penyampaian surat Al-Hak yaitu Jibril juga yang disampaikan dengan kalimat Rasulun Karim kan gitu nah kapan melihat Jibril kapan melihat Jibril kapan ketemu Jibril kapan ketemu Jibril kapan ketemu Jibril atau gimana Bang Bapak ini mabuk atau bagaimana naik disini gak tahu ya Pak sepenggal-sepenggal sepatah-patah sepatah-patah biasanya kalau mau berdebat itu oting-oting itu harus minum-minuman biar berani kapan ketemu Jibril kapan Jibril berkata-kata yang saya tahu nulis Jibril saja tidak sanggup di QS 81 di QS 81 eh kita ini bukan Paulus Pak yang mau tulis Jibril dalam kitab tidak sama dengan kitabmu kalau mau tulis Jibril langsung ditulis kamu gak ngerti kamu gak ngerti jadi gak usah kamu gak ngerti tentang Balagal kamu gak ngerti jadi gak usah sekarang saya tanya Yohan 17 ayat 1 kamu jawab ini simple lalu ia menengadak langit dan berkata lalu Yesus ini ya demikianlah kata Yesus lalu menengadak langit dan berkata ini Yesus kau Tuhan kan ya nah disini demikianlah kata Tuhan Yesus lalu ia menengadak langit dan berkata Tuhan Bapak jadi Tuhanmu ada berapa adik Dek Tuhanmu ada berapa jawab Tuhan yang satu iya disi katakan dirinya sebagai Bapak nah siapa Bapak siapa Bapak itu siapa Bapak tetap aja satu lah demikianlah kata Yesus disini Yesus ini Tuhan ya aku sudah Tuhan kan ya lalu menengadak langit berarti Yesus di bumi ya dan berkata Tuhan Bapak berarti Tuhanmu ada berapa Dek sebagai yang maaf sebagai Tuhanmu ada berapa saya tanya satu apa dua sebagai anak ya eh saya tanya saya maaf sebagai-sebagai jawab aja simple aja kok ini Tuhanmu ada berapa Dek Tuh hanya hanya satu hanya menyatakan diri ya oke Bapak ada yang menyatakan diri Bang Jaya Bang Jaya Bang Jaya ada gak ayat Abang yang menyampaikan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus dalam keberadaannya sebagai anak ada tidak ada tidak ayat 26 disana menyatakan ada tidak satu-satunya Tuhan Yesus yang juga diberikannya anak jawab aja jangan rotos jawab aja karena hidup pada dirinya jawab aja jangan ada penjelasan jawab ada gak ini kamu satu-satunya Tuhan yaitu Yesus ada tidak itu aja kamu ngelantur demikianlah kata Yesus disini ada tidak Anda tidak akan sanggup memahami ini bahasa Indonesia malah di bahasa Arab kamu bawa-bawa gak ada ilmunya nah usara penggatau ini bahasa Indonesia kamu pelajar apa kita demikian kamu . . . . . . . . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang Jo, saya di Medan Bang Jo, dimana Bang? Saya di Labuan Batu Utara, Kuala Selatan. Dimana? Labuan Batu Utara, Kuala Selatan. 72 ribu pengikut saya jadi saksi kalau saya nantangin AS-Nasidik untuk berdebat dalam satu ruangan. Ada ilmu kamu? Lah, jangan nanyakin ilmu kalau saya sudah berani nantang, saya berarti punya bahan. Nah yaudah, silakan kamu di sini. Gini aja Bang Jo, Bang Jo, Bang Jo, gini aja Bang Jo, gini, gini. Daripada kita berdebat tanpa namanya data. Nah, coba gini aja. Kami mute diri kami semua, Bang Jo sama Bang As-Nasidik aja menyampaikan, tapi kami mendengar gimana? Gimana? Saya sudah lihat, saya sudah juga pernah berdebat dengan AS-Nasidik. Dia kalau, gimana misalnya, kalau debat. Dia itu kayak ini, kayak pantat ayam, ngomongnya kaget jilat. Saya tanya aja, dimana dalil mencipta, iblis diciptakan. Jawab. Apa? Dimana dalil iblis diciptakan. Silakan jawab, itu aja, saya tunggu. Saya mute ya. Jawab, pakai dalil ya, silakan. Saudara si. Dan ibu kamu lah, ibu kamu kan tahu semuanya. Ah, ini ibu kamu tahu semuanya karena kamu ini penghujat. Kamu ini penghujat. Wahyu, sartar-sartar, peranak batak. Sebentar, sebentar. Kamu ini dikuat. Eh, kamu ini penghujat. Kenapa? Di kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan. Roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Wahyu 5 ayat 6, ya kamu bahas ya. Roh itu, ketujuh roh itu, bermata tujuh bertanduk. Bermata itu, bermata tujuh bertanduk. Nah, itu yang ada di dalam diri kamu. Makanya kamu jangan penghujat, kan? Ibu kamu kan kamu bawa-bawa, kan? Ibu saya, kan? Itu karena kamu penghujat, gak ada ilmunya. Sekarang kamu jawab. Kenapa kamu jago? Ya, udah jawab. Ketemuan aja kan bagus. Silahkan, silahkan. Dimana dimana tentuin tentuin tempat. Dimana? Terserah. Terserah. Apa ini? Jauh sama kamu. Terserah. Dimana? Terserah. Terserah. Ya, udah tentuin. Dimana? Terserah. Atau aja. Mauan kamu. Sayang ikut. Enggak. Enggak. Gua di Jakarta lebih deket ke Medan. Iya. Google map-nya pakai pesawat juga dari Jakarta. Terserah kan deket lho. Eh, bodohnya kami. Selok-selok aja. Selok-selok. Selok gimana? Gimana? Dimana? Dimana tempatnya? Terserah. Terserah. Gimana? Gimana tempatmu tadi? Gimana? Tentuin tempat. Itu di Labuan Batu Utara dimananya? Tentuin tempat. Biar nanti saya samperin. Coba-coba kita open game. Coba kamu open game. Coba. Wait-wait. Orang Bata-orang Labuan Batu Utara? Tidak. Saya memang orang Tebing Tinggi. Tebing Tinggi kan? Dekat kan? Nah, kita aja dulu ke temuan. Dekat. Dimana? 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 Serok dulu. Serok dulu. Serok. Oke. Tapings apa? DM saya bersaya. Serok. Oke, saya tunggu ya. Baik abangku yang ganceng. Kapan? Kapan? Kapan ketemunya? Kalau online kayak gini. Hujat menghujat. Tadi aja udah saya dengar. Oten kalau mau naik. Eh, kamu nggak lihat di rumah sebelah kamu. Di rumahnya kiamat. Sekarang saya tanya ke kamu. Kamu kan saya tanya mau naik. Di situ saya juga mau mau apa? Sama yang saya sama saya. Saya juga ngomong. Kalian itu nggak ada gunanya. Kalian itu memecah belah. Saya bilang sama mereka. Kamu naik di sini mau buat apa? Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Jangan kamu cuma asumsi. Saya nggak lihat. Jangan-jangan kamu cerdik seperti ular mulu. Seperti merpati. Sekarang saya tanya aja. Di mana dalil iblis diciptakan? Silahkan jawab. Eh, Jo. Jo. Silahkan jawab. Jo. Jo. Gimana kalau kamu ya. Saya baca Quran. Kamu baca bahasa asli originalmu. Ayo kita ketemuan. Ayo kamu gimana? Nah, ini baru diskusinya benar. Ayo. Nah, terlihat-terlihat. Nah, sedikitlah. Saya baca Quran. Kamu baca original teks. Apa? Cospel kamu itu. Ayo. Gimana? Gimana? Lanjutannya saya terserah bebas mah. Saya ngikut aja. Kamu itu pacot lu anjing. Emang? Nah, lah lah yang bahas iblis. Siapa yang dimasukin iblis? Siapa? Kamu kan tadi bawa-bawa ibu saya kan? Saya tanya kan baik-baik sama kamu. Saya nggak ngejelek-jelekin. Saya nggak ngejelek-jelekin loh. Saya tanya ke kamu. Kenapa kamu bawa ibu saya? Saya tanya di mana dalil iblis diciptakan. Kamu jawab. Jawab. Saya tanya kamu. Baru gini aja. Kamu aja diskusi. Terbuka. Ini aja kamu nggak bisa jawab. Jawab. Bukan nggak bisa jawab, Bang. Jawab aja. Saya dengar. Saya diam. Saya diam. Saya diam. Saya diam. Saya diam. Saya diam. Iya. DM. Saya tunggu. Nah, bagus kayak gitu kan. Kamu tahu kan. Kamu tahu kan. Kalau bisa seperti biar. Kamu tahu kan.